Peringatan serius Beijing kepada Taiwan, China gelar latihan militer provokasi Taipei. Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Asbar baru-baru ini berkunjung ke Taiwan. Kunjungan ini memicu respon keras dari Beijing. China langsung marah mengetahui informasi tersebut. Beijing kemudian menggelar latihan perang di selat Taiwan untuk memprovokasi Taipei. Aksi ini disebut-sebut sebagai pesan peringatan serius kepada Taiwan yang terus menolak menjadi bagian dari Republik Rakyat Cina atau RRC. Mengutip dari SCMP pada Jumat 16 Agustus 2020, latihan itu digelar oleh Komando Wilayah Timur Cina yang berhadapan langsung dengan Taiwan. Hanya dipisahkan oleh selat, dewasa ini beberapa kekuatan besar bersikap negatif terhadap isu Taiwan, sehingga mengirim sinyal negatif dan serius kepada pasukan kemerdekaan Taiwan, serta menjadi ancaman serius atas keamanan dan stabilitas di selat Taiwan. Kata juru bicara Kolonel Senyol Zhang Chunhui, patroli dan latihan dari pasukan Komando adalah respon untuk mengamankan situasi selat Taiwan dan upaya yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan negara tugasnya. Pernyataan yang dilontarkan setelah Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Azhar menyelesaikan kunjungan empat harinya di Taiwan. Alex menjadi salah satu pejabat tertinggi pertama yang datang usai Washington memutus hubungan diplomatik dengan Taipei demi Beijing pada tahun 1979 silam. Beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat memang sedang gencar-gencarnya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Taiwan. Langkah ini diambil di tengah ketegangan dengan China yang terus menguat di selat Taiwan, Laut China Selatan dan Laut China Timur. Beijing mengklaim kedaulatan di atas tanah Taiwan yang menerapkan asas demokrasi di negaranya. Rezim Xi Jinping mencap Taipei telah melanggar dan melangkahi kedaulatan Beijing atas pulau yang kini ditempatinya. Meski China menyatakan ingin mengambil alih pola tersebut secara damai, mereka tak sungkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata. Zhang menyebut tentara pembebasan rakyat Tiongkok atau PLA akan terus menjaga level kewaspadaan tingkat tertingginya. Dengan begitu pihaknya bisa melawan semua aksi provokatif untuk memecah belah negara. Sebelumnya, jet tempur China melintasi perairan selat Taiwan tepat di tengah-tengah perbatasan pada Senin 10 Agustus 2020 lalu. Menteri Pertahanan Taiwan merespon dengan mengatakan angkatan udaranya siap untuk menanggapi semua perubahan pada situasi musuh untuk menjaga kestabilan nasional. Ia pun mengatasi aksi provokatif militer Tiongkok sebagai gangguan yang sengaja untuk merusak kestabilan kawasan. Pada Rabu 12 Agustus 2020, Presiden Taiwan, Sang Ing-wen, meregaskan negara pulau itu perlu meningkatkan kemampuan pertahanannya demi melindungi kedemokratisannya dari tindakan memaksa Beijing. Saya berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan kemampuan asimetrik di bawah konsep pertahanan yang utuh. Ini akan menjadi prioritas utama kami, tegasnya dalam video yang dikirim untuk Hudson Institute, kelompok Think Tank, Amerika Serikat. Di sisi lain, Perang Saudara Cina-Taiwan tinggal hitungan hari lagi? Eskalasi ketegangan antara Cina dan Taiwan semakin meningkat, dan banyak prediksi bahwa perang saudara antara kedua negara semakin dekat. Yang terbaru, armada tempur tertata pembebasan rakyat Cina atau PLA sudah siaga penuh mengelilingi wilayah perairan Taiwan. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Staff Cina Morning Post, dua hari lalu, pesawat tempur Cina melintasi wilayah selat Taiwan saat Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat Alex Azhar datang ke Taiwan. Beberapa hari sebelumnya, Azhar tiba, armada tempur tentara pembebasan rakyat Cina sudah memulai latihan tempurnya di wilayah Laut Cina Timur. Latihan perang yang dilakukan militer Cina kebanyakan difokuskan pada penerapan instruksi tembak langsung. Yang terbaru, FIFA Militer mendapat informasi dari Tri News. Menurut laporan itu, dalam gambar citra satelit, terlihat kapal-kapal perang serbu amfibi Angkatan Laut Tentara Pembebasan Cina atau PLA sudah siaga penuh di garis pantai Tenggara. Lokasi itu dinilai paling efisien untuk melakukan invasi ke Taiwan. Kapal-kapal perang Angkatan Laut Cina itu dikabarkan membawa sejumlah kendaraan tempur, semisal tank amfibi Type 05 dan peluncur multi roket ganda atau PCL-191. Type 05 merupakan kendaraan lapis baja yang mampu menempuh jarak 310 mil atau 498,9 km dengan kecepatan 17 km per jam. Kendaraan ini juga mampu membawa regu pasukan tempur yang terdiri dari 7 hingga 8 anggota marinir ke medan perang di tepi pantai. Tank amfibi ini juga dilengkapi dengan meriam utama 4,13 inci dan rudal anti-tank. Sementara itu, peluncuran multi roket PCL-191 mampu menembakkan roket dengan jangkauan mencapai 217 mil atau setara 349,2 km. Dana dilengkapi juga dengan rudal balistik 750 mm. Selat Taiwan adalah wilayah perairan yang memisahkan negaranya dengan Cina. Dari yang tadinya seluas 110 mil atau setara 177 km, penyempit hingga 81 mil atau setara 130,4 km. Penyusutan luas dihitung dari titik pusat militer Cina mengumpulkan pasukannya dalam garis lintas selat media. Jet-jet tempur Angkatan Udara Cina PLAAF kerap melakukan aksi pengintaian. Di sisi lain, militer Taiwan menanggapi peningkatan persiapan armada tempur Cina dengan mengirimkan 200 personel marinir untuk memperkuat pos terluar. Pos terdepan militer Taiwan terletak di Kepulauan Pratas, Laut Cina Selatan. Di wilayah itu ada Taman Laut Nasional Taiwan yang berjarak 276 mil atau setara 444,2 km dari Taipei dan 186 mil atau setara 299,3 km dari Cina. Di sisi lain, Cina mendadak kerahkan pasukan, tank, dan rudal ke dekat Taiwan. Laut Cina Selatan memanas tentara pembebasan rakyat Cina dikabarkan sedang mengerahkan pasukan secara besar-besaran mendekati wilayah Taiwan. Informasi yang dihimpun Viva Militer pada selasa 11 Agustus 2020, pengerahan pasukan besar-besaran terpusat di salah satu bangkalan militer Cina dekat selat Taiwan. Alat-alat perang seperti tank MPB, marinir, peluncur rudal alias peluruh kendali hingga kapal-kapal tempur sudah digerahkan ke tempat itu. Cina belum memberikan keterangan resmi tentang pengerahan besar-besaran itu. Sementara kabar burung yang beredar, ada kemungkinan PLA sedang merencanakan serangan ke Taiwan. Namun kemungkinan besar pengerahan pasukan PLA itu bukan untuk menyerang Taiwan. Sebab sebelumnya, di Cina telah mengeluarkan ancaman akan menggelar latihan militer besar-besaran di perairan antara Taiwan dan juga Guang. Lokasi latihannya diperkirakan di sekitar Pulau Dongsa. Global Times memberikan sebuah berita, Cina menggelar latihan peluncuran peluruh kendali sebagai bentuk tekanan terhadap Amerika yang dinilai terlalu jauh mencampuri urusan Cina dan juga Taiwan. Ancaman Cina terhadap Taiwan semakin menguat ketika Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Michael Azhar bertemu dengan pimpinan regional Taiwan Tsai Ing-wen. Bahkan sebelumnya, Menteri Kesehatan Amerika tiba di Taiwan. PLA sudah melakukan provokasi dengan mengerahkan jet-jet tempur untuk menerobos wilayah langit Taiwan. Prasehat Senior Asosiasi Pengendalian Senjata dan Pelucutan Senjata Cina, Su Guangyu mengatakan, Cina sengaja menerbangkan jet tempur ke Taiwan karena menilai kedatangan Menteri Kesehatan Cina ke Taiwan adalah sebuah bentuk pelanggaran batas wilayah negara. Su mengatakan jet tempur itu sengaja diterbangkan untuk menunjukkan kepada Amerika dan Taiwan bahwa Cina mampu melakukan apapun termasuk melakukan perang terhadap tetangganya itu. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!